Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran Neotektonik Pada video ini kita akan membahas materi ke 6 ya teman-teman ya materi ke 6 terkait dengan Geomorphic Indies of Active Vault artiannya adalah indikasi geomorphic yang ada pada sesar aktif begitu ya, jadi ini adalah hal yang lebih spesifik dari apa yang kemarin kita sudah bahas terkait dengan teknik geomorphologi nah, ini adalah outline yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah terkait dengan pendahuluannya, jadi saya mungkin akan recall kembali apa yang teman-teman dapat di pertemuan sebelumnya, lalu kita menuju ke hidangan utamanya yaitu membahas tentang Geomorphic Indies, dan yang terakhir kita akan membuat ke rangkumannya ya bukan kesimpulan tapi rangkuman baik, yang pertama adalah terkait dengan Geomorphic Markers, yang ini ya mungkin akan berhubungan juga nih dengan apa yang akan kita bahas di pekan berikutnya nah, tentunya besaran deformasi yang terjadi akibat proses tektonik umumnya memiliki tipe yang bisa diidentifikasi dari keberadaan displacementnya ya dan juga kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kanan sini gitu ya bahwasannya memang ketika kita berbicara terkait dengan apa namanya, bentuk lahan tentunya pasti akan dipengaruhi oleh dua hal ya seperti yang sudah dijelaskan yaitu ada tektoniknya dan ada klimatnya maksudnya adalah exogennya jadi ini adalah bagian dari endogen dan ini merupakan bagian dari exogen dan juga nanti disitu kita bisa dipadu-padankan dengan sedimentasi dan aspek sedimentasi inilah yang nanti mungkin akan bisa kita lihat jadi tahapnya begini tahapnya sekarang adalah kita melihat dari fitur geomorphologinya begitu ya teman-teman lalu ada yang apabila ada hal yang bisa kita kuantifikasi atau kita hitung maka kita hitung lalu setelahnya nanti kita akan bahas produk-produk sedimentnya seperti apa ini nanti mungkin di paleoseismologi oke dan juga sangat penting sebenarnya kita untuk menentukan umur marker geomorphiknya ini seperti sudah dijelaskan yang lalu ya lalu juga tentunya kita juga perlu mencatat atau kita perlu memperhatikan hal-hal dengan baik nah kalau kita lihat gambar topal 2016 ini merupakan tiga tahapan kondisi topografi ya ya dimana yang pertama ini adalah tahapan yang mudah kita bisa lihat ini tampilannya kita bisa melihat beberapa fitur seperti yang kita sebut sebagai mountain front sinusity yang hari ini akan kita bahas lalu ada lembahnya seperti apa lalu ada facetnya seperti apa seperti yang kemarin juga sudah disampaikan lalu ada aluvial fannya depositnya seperti apa nah dimana disini semakin ke tahap dewasa dan ujungnya itu di tahap tua ya relatif lebih landai dan tererosi secara sub-fikan ya yang dipengaruhi oleh faktor eksogen maka perubahan perubahan terjadi baik di mountain front sinusity di lembahnya begitu ya lebar dan tinggi rasio lebar dan tinggi masing-masing lembahnya atau juga facetnya seperti apa lalu aluvial fannya seperti apa dimana kalau misalkan kita lihat nih aluvial fan semakin berkurang dan tidak ada ketika dia sudah memasuki ke fase tua yang berarti memang tidak ada slope yang cukup signifikan ya untuk membentuk aluvial fan pun juga dengan facetnya dia akan memiliki lower lebih lebih landai begitu ya slope-nya berkurang tapi di satu sisi lembah apa namanya lebar rasio antara lebar dengan tinggi lembahnya tentunya semakin tinggi dan juga mountain front sinusity semakin tinggi nah hal-hal ini yang mungkin akan kita bahas pada pertemuan kali ini oke nah rekan-rekan hal yang terpenting dalam geomorphic marker adalah bentuk asalnya atau bentuk yang belum terdeformasi lalu pengetahuan tentang umur objek dan potensi dari apa namanya high preservation dari objek tersebut nah teman-teman semua jadi kita bisa melihat tampilan morfologi dan kita juga bisa melihat tektoniknya ya artiannya umur-umur ini seperti apa yang dihubungkan dengan jadinya morfo tektonik ini seperti yang sudah kita bahas yang bukan lalu nah tentunya untuk mengataui aspek morfo tektonik kita setidak hanya saja bisa melihat dari aspek geomorphografinya ya yang tentunya kita sudah kenal ada planar dan linear ini mungkin akan kita bahas secara lebih lebih dalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya nah selain itu juga kita harus melihat aspek morfometrinya jadi morfometri ini adalah hal yang paling mudah dalam tanda kutip teman-teman dilakukan karena kebanyakan bisa dianalisis pada jarak jauh bahkan kita tidak perlu tinggalkan lapangan untuk mengataui morfometri seperti yang rakan-rakan sudah dapat pada mata kuliah geomorfologi ya gimana morfometri ini relatif lebih mudah dalam dilaksanakan karena kemudahan atau kesulitan ini bukan dari tingkat kerumitannya tetapi dari kebutuhan kita untuk mengakses lapangan atau tidak begitu ya dan juga sangat sekali teman-teman banyak jurnal yang banyak sekali jurnal yang membahas penekatan terkait dengan morfometri dan ini terus berkembang nah apa yang bisa didapat dari morfometri atau apa yang jadi cakupannya yang pertama adalah tektonik upliftnya bagaimana pengangkatannya lalu bagaimana dia memotong sungainya stream down cutting lalu bagaimana sedimentasinya sedimentasinya ya gitu ya sedimentasi pada sebuah cekungan dan bagaimana dia bisa mengerosinya seperti itu oke nah teman-teman bisa perhatikan bahwasannya secara definisi morfometri adalah pengukuran kuantitatif dari bentuk landscape atau landscape yang mengikuti aturan dari bentuk lahan secara geomorfologi sebagai objek pembanding dan parameter perhitungan yang kita kenal juga parameter itu sebagai geomorphic indis gitu ya nah rekan-rekan semua yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama adalah ini mengikuti aturan dari bentuk lahan secara geomorphologi jadi kita harus memiliki acuan dasar benchmarknya begitu ya yang tadi sudah sempat kita bahas juga di slide sebelumnya bahwasannya memang kita harus memiliki acuan dulu nih dalam melihat geomorphologi harus punya role modelnya begitu ya dan juga diukur secara kuantitatif artiannya kita bermain dengan angka-angka disini begitu ya dan juga ada objek pembanding dan parameter perhitungan tentunya ya yang kita sebut sebagai geomorphic indis gitu ya dan morfometri ini penggunaannya adalah untuk mengidentifikasi karakteristik baik ukurannya ketinggiannya ketinggiannya pemiringan lerengnya dari sebuah area dan level atau tingkatan aktivitas tektonik tertentu pada suatu area tersebut jadi kita bisa mengetahui nih level setinggi apa sih level aktivitas tektonik di daerah ini apakah rendah ataupun tinggi atau apakah rendah ataupun tinggi nah ada delapan studi utama atau major study for morfometri nah ada beberapa hal yang saya garis merahkan ini ada 1,2,3,4,5 karena ini yang hampir selalu bisa kita lakukan gitu ya walaupun poin kedua poin keempat poin keempat juga ini bisa kita lakukan artiannya begini paling tidak teman-teman melakukan analisis dari hal-hal yang sudah ditandai dengan warna merah gitu ya lalu nomor nomor 2 sebenarnya sih pasti akan dilakukan ya ketika kita mengukur ratio of valley lalu poin perforcation ratio analysis dan dine density ini adalah opsional tapi sifatnya sunnah lah ya jadi kalau misalkan bisa dilakukan why not gitu oke baik nah kita masuk ke bagian pertama yang kita sebut sebagai mountain front sinusity nah SMF ini adalah refleksi keseimbangan antara force atau kekuatan dari sebuah erosi yang memiliki tendensi untuk memotong kurva mountain front dan tectonic force bahasanya cukup rumit artiannya begini teman-teman saya simplifikasikan saja jadi dalam suatu bentuk gunung tentunya ketika gunung itu baru terangkat atau baru mengalami pensesaran tentunya seperti model yang ditampilkan sebelumnya ya kita lihat di bagian sini kita lihat di bagian sini ini lulus-lulus saja begitu kan dimana dia pasti baru mengalami displacement tentunya itu yang akan terjadi pada mountain front sinusity pada masa awal-awal terdeformasi dimana dia pasti akan memiliki panjang garis yang bentukan lembahan apa namanya bagian depan gunungnya itu dia memiliki garis yang lurus begitu seperti apa yang saya gambarkan nah semakin berjalannya waktu maka tingkat faktor exogenia pun semakin berpengaruh dimana nanti akan dia mengerosi lalu dia mengerosi dan membentuk yang tadinya dia lurus menjadi seolah-olah dia berbelok seperti ini nah oke dan garis lurus yang tadi itu yang kita sebut sebagai LS dan garis yang sudah berkelok seperti ini yang kita sebut sebagai LMF dimana nilai SMF itu secara wajarnya pasti akan memiliki nilai lebih besar daripada satu begitu ya bisa jadi dua tapi jarang ya biasanya satu koma sekian begitu karena patokannya adalah yang dasar ya yang LS yang notabene adalah nilai paling pendek nah ini adalah satu contohnya jadi SMF sama dengan LMF per LS dimana kalau kita lihat gambar ini LS nya bernilai 8,5 km sepanjang ini ya sedangkan LMF nya ketika kita tarik panjangnya begini pada apa namanya pada segmen yang sama tentunya dengan LS maka akan menghasilkan 10,5 km yang dimana dia memiliki nilai 1,2 MFS nya begitu LMF adalah panjang panjang bottom front sedangkan LS nya itu adalah panjang mountain front pada garis lulus oke tentunya SMF ini teman-teman semua berhubungan dengan skala gambar dan topografi jadi semakin kecil atau semakin detail suatu peta itu tentunya akan semakin mempermudah kita melakukan atau mempermudah keakuratan cara menghitung seperti ini dan juga biasanya dihitung dengan menggunakan data foto udara maupun data peta topografi dimana kalau LMS yang bernilai antara 1 dengan 1,7 berhubungan dengan tectonic active dan uplift rate begitu oke nah ini adalah dua contoh teman-teman semua dari penghitungan SMF dimana bagian kiri ini di Amerika begitu ya di garlock fault begitu di bagian utara dan bagian seratan di garlock fault dimana kita bisa melihat nih disini ada contoh dari SMF begitu dan kalau misalkan kita lihat sebelah kanan ini mungkin daerah yang tidak asing ya untuk rekan-rekan ini adalah danau ranau begitu yang tentunya ini dipengaruhi oleh pembentukan sesar mendatar disitu juga kita bisa lihat ada suuh juga dimana sesar mendatar itu memotong dari danau suuh tadi dari cipungan suuh tadi ya nah ini adalah salah satu bukti atau salah satu gambaran terkait dengan SMF dimana nanti kita akan bagi beberapa variable ya di apa namanya yang 1 sampai 1,7 lalu 1,7 sampai sekian dan hingga sekian dimana semakin besar nilai SMF nya maka semakin semakin besar juga pengaruh dari exogen artinya endogen nya tidak bisa terlihat atau teramati pada daerah tersebut atau memang sudah terjadi dalam masa waktu yang cukup lampau baik kita masuk ke bagian sub bagian dari SMF yaitu aluvial fence and tectonic activity pada mountain front ya pada pegunungan depan oke jadi ada pertanyaan apa hubungannya dengan kipas aluvium dengan aluvial fence dan tectonic activity at mountain front nah tentunya sebenarnya mountain front itu kan semakin tua itu akan semakin panjang semakin lebar artinya malah alur dari transportasi dan erosinya itu akan semakin spesifik terkekis sebagai pengisi material dari aluvial fence yang dimuncatkan begitu ya nah sedangkan kalau aluvial fence sendiri kita memiliki beberapa jenis atau beberapa morfologi seperti yang rekan-rekan bisa lihat di gambar sebelah kiri ini adalah morfologi aluvium lain dari bentukan yang berbeda ya dimana kalau kita lihat bagian A ini merupakan segmen dari pegunungan depan atau mountain front yang berasosiasi dengan adanya pengangkatan yang aktif nah apabila ada pengangkatan yang aktif tentunya di bagian paling dekat dengan pusat sumbernya itu bagian yang bisa kita katakan termudah sedangkan yang bagian di tengahnya ini younger dan bagian A ini paling tua ini younger dan oldest jadi ini juga tua ini younges paling muda nah bentukannya seperti apa secara penampang jadi ini semakin jauh dari titik ketinggiannya maka akan semakin tua juga lepas aluviumnya nah ini adalah kondisi yang sangat ideal ketika memang berasosiasi dengan aktif uplift begitu nah hal yang berbeda kita lihat di gambar B jadi pada gambar B teman-teman bisa lihat bahwasannya segmen kipas yang paling muda itu malah semakin menjauh daripada mountain frontnya yang berasosiasi dengan erosi di blok pegunungannya ya dibandingkan dengan uplift jadi kalau teman-teman melihat bentukan seperti ini tentunya kan kita harus mengetahui dulu tuh gimana persebaran QA QB QC atau Q1 Q2 Q3 dan seterusnya setelah itu kita melakukan pengukuran umur entah bagaimana caranya nanti menghadapkan bagian-bagian yang seperti ini apabila youngesnya itu dekat titik pusat berarti faktor tektonik yang domian ketika youngesnya itu di luar jauh dari titik pusat yang youngesnya yang paling mudahnya tentunya itu akan menjadi perhatian juga gimana ternyata ada faktor erosi yang lebih dominan daripada pengangkatan di bagian tersebut ini adalah contoh teman-teman semua ini adalah contoh teman-teman semua jadi disini ada active front yang kita bisa lihat ini yang paling depan temannya biasanya active front ini dicirikan dengan suatu bagian yang memang bersinggungan langsung dengan bagian yang lebih datar lalu disini ada inter-mountain relic front kenapa disebut relic karena dia sudah tidak berperan sebagai active mountain front lagi jadi kita sebut sebagai relic atau pensiun ini adalah salah satu contoh yang memang sebelum kita tahu kita juga harus lihat teman-teman disini jadi persebaran dimana Q2 nya dimana Q2 nya dimana Q4 nya dimana Q4 A dan 4 B nya disesuai dengan kondisi oke baik aspek yang kedua untuk meninjau morfometri adalah kita menggunakan facet bentukan facetnya dihitung dengan LF dan LS nya yang nanti kita akan kita jelaskan dan juga rasio dari lembahnya tersebut nah kalau misalkan kita tadi melihat atau membandingkan bentukan depannya depan dari gunung nah sekarang adalah jarak dari lereng jarak masing-masing antar lereng nah kita lihat disini ya jadi kita bahas facet dulu yang pertama facet adalah triangular atau triangular hingga ke polihedral bentukan polihedral pada kemiringan lembah yang berada yang tentunya disituasi atau diantara dari dua drainage structures atau dua struktur dari pola aliran sungai yang memberikan yang menunjukkan escapementnya dari sebuah gunung itu jadi dia itu berada di antara itu ya yang dia masuk sorry ada di bagian escapementnya yang membentuk pola-pola tertentu nah kemarin teman-teman mengenali isi listinal facet nah itu salah satunya nah bagaimana facet itu terbentuk atau miskin bagaimana cara perhitungannya seperti ini rekan-rekan ya jadi dari Wells Ramirez Ferreira dan diolah oleh Yudhikara di tahun 2017 bahwasannya memang bagaimana caranya kita menentukan ya hampir mirip dengan yang tadi ya dimana teman-teman apa namanya bila dimana nanti kita menghitung dari panjang yang apa namanya panjang triangularnya ya panjang triangular facet tersebut dengan panjang keseluruhan jadi dibandingkan antara panjang triangular facet tersebut dan dengan panjang keseluruhan yang kita kenal dengan LF dan LS ketika memang bisa dilihat ketika facet ini dilihat secara tektonik teman-teman tentunya ini akan menunjukkan sebuah active front yang mencolok ya dan apa namanya facet yang besar umumnya adalah perulangan sesar sepanjang dasar lereng yang curam tentunya pengurangan facet ini juga ya tadi adalah kumulatif panjang dan panjang kelurusannya seperti apa seperti yang ada di gambar dimana LF ini adalah bagian sini teman-teman ini adalah bagian facet bagian facet lalu dipisahkan dengan drainage structure yang cukup besar lalu disini bagian facet yang kedua ini adalah LF dan LS adalah panjang tadi baik itu ketika kita melihat facet dan tentunya ketika kita melihat facet tujuannya adalah untuk mengetahui tectonic aktif dan apa namanya dan kalau misalkan facet yang besar itu sebenarnya ya masih terjadi sampai saat ini ya biasanya kan facet itu semakin hilang ya semakin semakin tua berarti semakin hilang nah rekan-rekan bisa lihat di yang kedua eh yang variable ketiga ya ketiga yaitu adalah ratio of valley jadi kita masih berbicara yang dekat-dekat tadi tapi kita bukan berbicara valley lagi ya kita bukan berbicara facet lagi kita lebih ke arah lembahnya lembah ini adalah bagaimana cara mengukur FF F ini mengukur rasio dari lebar lantai lembah terhadap rata-rata tinggi dua elevasi yang berbeda nah disini ada cukup rumit juga rumusnya nah jadi pertama adalah kita harus mengetahui dulu VFW nya ini adalah lebar dari lantai lembahnya itu yang pertama lalu ELD dan ERD ini sebenarnya berhubungan dengan elevasi ya yang left yang L yang R itu yang right begitu kan ya lalu ESC ini adalah elevasi dari lantai lembahnya begitu ya dimana nanti kita melihat selisihnya contohnya seperti ini ini adalah suatu peta lalu kita ambil penampang dari ya ini ini sorry ini ada harusnya A ya disini A disini A aksen seperti itulah nah kita sorry disini A disini A aksen begitu nah kita tarik penampang jadi kita menghasilkan gambar seperti ini dimana kalau kita lihat ESC ini merupakan nilai dengan nilai yang sama dengan dengan ketinggian yang sama lalu dengan jarak ini kan jarak tertentu ya lalu disini juga ada ELD nya dan ERD nya singkat cerita disini dia menunjukkan nilai ERD nya sekian ya dan juga ELD nya sekian misalkan kalau dari gambar ini berarti ini nya 500 nih dan satu lagi ini mungkin ketutupan dengan gambar saya jadi silahkan cek di di slide nya disini dia memiliki nilai sekitar 400 mungkin ya 450 ya nah nanti dihitung dengan seperti ini dimana kalau misalkan kita lihat VFW nya atau lebarnya lebar dari ini dia mencapai jarak 2000 meter disitu ya dia 2000 meter disitu nah lalu setelah itu kita kita masukkan ke dalam rumus ini kan ini 1000 nih jaraknya ini 1000 lalu dikali 2 ya 2000 nah kita bagi dan nanti dia menghasilkan nilai 2,4 seperti ini contohnya ini adalah cara untuk menghitung VF atau rasio dari lembah nah digambarkan dengan peta seperti ini ya jadi ini adalah gambaran dari VF juga dimana semakin panjang ya berarti semakin besar nilai rasionya ini juga sama di lokasi yang sama ya di sekitar Ranau dan Suwoh oke dan juga ketika kita berbicara mountainfront Sinositi kita berbicara facet dan berbicara ratio valley nah maka dari situ kita sebenarnya bisa menghasilkan atau bisa mengetahui beberapa mountainfront yang tentunya menunjukkan tingkat aktivitas dari nilai tetonik tertentu ya nah ada beberapa istilah teman-teman yang kita sebut sebagai inter mountainfront ini adalah bagian mountainfront yang cukup tua juga ya yang cukup tua mungkin bisa masih aktif atau mungkin bisa sudah tidak aktif dimana kalau misalkan tidak aktif tersebut yang kita katakan sebagai relik nah relik landfront atau relik bentuk lahan relik merupakan bentuk lahan yang dihasilkan reposes yang sudah tidak aktif atau ratenya aktivitasnya berkulang nah kita lihat disini teman-teman disini ada sebuah apa namanya sesar anjak ya dimana disini ada yang naik ada yang naik ada yang naik dan dimana kalau kita tahu sebenarnya ser anjaknya itu adalah di bagian sini begitu ya yang ketemu sama permukaan karena memang sudah cenderung relatif lama juga ya ini kita sebut sebagai inter mountainfront dan sebenarnya disini ada aktif mountainfront di bagian depan karena ini bagian sesarnya jadi dia sudah tidak jadi mountainfront lagi karena mountainfront pada hari ini recently dia mountainfront di bagian sini karena dia itu membatasi antara ketinggian dari gunung dan juga bagian rendahannya ya itu nah lalu singkat cerita di bagian sini ini sudah sorry di bagian sini itu dia mengalami pengangkatan lagi ya seperti di gambar B dimana active mountainfront nya bertambah nah bukan berpindah ya yang dulu tetap ada dan dia bertambah di bagian depan sini karena dia terangkat jadi dia membentuk pegunungan ada di bagian sini disini ada lipatan-lipatan nah disini ada active mountainfront yang kedua ya bertambah disini dan tentunya dia mengalir disini dia mengendapkan material aluvial atau kipas aluvial terbentuk ada pitmon dan sebagainya nah disini juga sama tapi disini tetap tetap terjadi pengendapan aktif atau tidaknya itu ditunjukkan dengan apakah ada masih terjadikah pengendapannya maksudnya terjadikah pembentukan aluvial fans nya disana lalu ada perkembangan fasetnya seperti apa nah hal tersebut lah yang menjadi penanda apakah sebuah mountainfront itu masih aktif atau tidak begitu jadi kita tidak bisa mengatakan ini mountainfront yang masih aktif ketika memang kita lihat ternyata di bagian depannya di bagian arah ujungnya tetap ada lagi gunungnya disitu ya bahkan bukan ada suatu dataran atau cekungan untuk mengendapkan material-material sedimennya itu yang perlu diperhatikan nah salah satunya seperti ini teman-teman semua jadi ini adalah penampang ya dari aktif and relics mountainfront dimana kalau kita berbicara aktif tentunya dia memiliki wadah gitu kan ini disini kalau misalkan disini aktif pasti ditunjukkan dengan ada suatu slope ya yang dia bisa mengendapkan nah seperti ini ini juga sama sedangkan yang R disini menunjukkan suatu slope gitu ya ini jadi R disini disini ada 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 aktif mountainfront sebelumnya mountainfront sebelumnya tapi disini gak ada wadahnya gitu nah disini juga dia naiknya disini loh bukan disini jadi disini relatif sama ya ketinggiannya gitu nah ini yang kita sebut sebagai intern mountainfront baik nah ini merupakan suatu gambaran teman-teman semua jadi dari aluvial van yang apa namanya yang ada di kayak Tano Vault begitu ya panjang pegunungan nah disini ada mountainfront yang sebenarnya menjadi pertanyaan sudah tidak aktif kah begitu ya karena memang yang kita tahu sekarang adalah bagian sini bagian depan sini dia punya scrubnya disitu dan disini terendapkan material-material aluvialnya pasti terendapkan disini ya sedangkan di bagian sini malah ada vaulted aluvial van mungkin disini adalah bagian mountainfront yang dulu yang dulunya ada tapi kalau misalkan tidak ada supply material lagi di bagian sini tentunya dia dikatakan sudah inactive oke itu untuk tiga poin nah sekarang kita masuk ke poin keempat yaitu yang kita sebut sebagai bifurcation ratio jadi bifurcation ratio ini kita bisa atau kita sebut sebagai Rb kita sebut sebagai Rb ini merupakan rasio antara total segmen pada suatu order dengan order yang lebih tinggi lagi nah kuncinya adalah order sungai disini nah lalu yang kedua adalah higher Rb maksudnya Rb yang lebih besar itu merefleksikan sungai yang menganyam dan bisa identifikasi lebih apa namanya yang bisa teridentifikasi dengan tingkat aktivitas tektonik yang lebih tinggi begitu ya jadi semakin tinggi Rb nya tentunya akan semakin tinggi dikatakan nilai tektoniknya seperti itu ya pun juga kebalikannya nah kita bisa lihat dalam gambaran ini teman-teman semua jadi bagaimana cara menghitung Rb tentunya kita melihat ini jumlah ya ini adalah Rb adalah rasio dari percabangan ya percabangan atau ya bevulgation ratio tentunya jadi Ni yang bagian atas ini ini adalah jumlah dari segmen suatu sungai pada order kesekian begitu ya dan ini adalah order selanjutnya dimana order yang tinggi itu adalah yang paling dekat dengan hulu sorry order awal itu adalah order-order yang ada di hulu begitu ya seperti gambar ini dia memiliki order satunya ada berapa 1,2,3,4,5,6,7,8,9 terlalu begitu ya dan dia punya order 2 1,2,3 9,3 begitu itu adalah nilai dari Rb nya dimana nanti kita bisa lihat nanti kan ada order 2 dengan order 3 order 3 dengan order 4 terus di jumlah nanti bisa dirata-ratakan seperti itu nah kalau misalkan kita melihat dari pola aliran sungai yang sudah dibagi di sekitar Ranau dan Suwoh ini teman-teman semua dari papernya Yudikara 2017 disini contoh-contohnya ya digambarkan dengan Rb yang lebih dari 5 digambar orang ungu seperti ini sedangkan 3-5 di warna kuning dan seterusnya ada warna merahnya begitu ya ini kita bisa setidaknya dari sini kita bisa memetakan oh berarti kondisi bifurcation itu ada yang paling besar adalah ada di sekitar ini ya di luaran sini sedangkan Rb yang yang medium 3-5 itu ada di sekitar sesar Sumatera misalkan bagian tengah sini malah di sekitar-sekitarnya itu malah memiliki Rb yang cukup besar nah ini bisa jadi salah satu parameter untuk kita menentukan atau kita mengkalkulasi bentukan apa namanya mengejala tectonic aktif oke lalu kita lanjut ke drainage density nah sorry ini sebelum kita masuk dengan density jadi ini juga diinterpretasi bahwasannya setiap lembak area sungai ini ini mungkin 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 berhubungan dengan banyaknya fractures jadi tentunya semakin kita bisa katakan semakin besar jumlah rekahannya atau semakin banyak rekahannya tentunya akan semakin banyak cabang-cabang sungainya itu idenya disitu ya oke sedangkan kita berbicara drainage density ini merupakan sebuah kerapatan drainase atau kerapatan sebuah sungai dimana kita kita menghitung antara jumlah total panjang pada area catchmentnya atau daerah area sungainya yang nanti dibagi dengan luasnya seperti ini jadi kita lihat L nya ini adalah panjangnya jadi teman-teman kita lihat kita punya sungai disini kita tarik garis terpanjang garis terpanjang satuannya tentunya kilometer atau meter kita tarik satu garis panjang ini lalu setelah itu kita hitung luas area catchment jadi tentunya semakin lonjong bentuk sungainya tersebut maka semakin kecil nilai dd-nya harusnya semakin lebar semakin lonjong semakin besar sedangkan semakin lebar itu akan semakin kecil nilai dd-nya kita bisa lihat ini dari Suwarno 9-1 bahwasannya nilai dd- yang di bawah 0,25 kilometer per kilometer persegi ketika kita menggunakan meter tinggal disesuaikan saja ya nah ini memiliki nilai yang low lalu ada medium ada high dan highest gitu kan atau higher disini tulisannya jadi semakin besar nilai dd-nya tentunya akan berhubungan dengan semakin apa namanya ya semakin kecilnya atau ya apa namanya semakin kerucut semakin lonjong lonjongnya suatu aliran sungai dimana ketika memang semakin lebar kita interpretasikan itu bisa jadi semakin tua artiannya dd- yang density klasifikasi yang yang low ini mungkin bisa dikatakan ini lebih kecil aktivitas tectoniknya dibandingkan dengan yang higher seperti ini begitu oke kita lanjutkan ke kita masuk ke parameter selanjutnya yaitu dnate bensin shape nah setelah kita mengetahui tadi teman-teman semua kita mengetahui bahwasannya kita bisa menghitung densitasnya nah sekarang adalah BS ini ya ini tentunya menjelaskan suatu panimetrik atau pengukuran datar atau ya kedataran suatu bentukan ya kedataran suatu landscape begitu ya nah semakin kalau misalkan BS nya itu besar apa namanya dia memanjang ya berarti dia memiliki tectonik aktivitas yang tinggi sedangkan BS nya semakin bulat gitu ya itu juga low tectonik activity nah disini ada beberapa perhitungan yang menarik untuk menghitung BS begitu ya nah disini kita lihat ini adalah menghitung antara yang tadi kita kan sudah punya panjang ya tetapi kita tidak bagi dengan luas tapi dari cekungan ini kita kita ukur panjang dan kita ukur lebarnya jadi lebar yang tentunya memotong ini ya memotong sumbu terpendek memotong dari BL jadi kita bisa ukur disitu BS BL dan BW BL itu length sedangkan W itu width lebarnya jadi pastikan BL itu teman-teman dari ini ya dari hilirnya kita potong dari hilirnya lurus ke sungai yang paling ujung yang tentunya disini kan kelurusannya seperti ini sedangkan lebarnya tentunya kita memotong dari sungai yang paling kiri dengan yang paling kanan dimana itu kita potong di sumbu yang terpanjang dalam bentuknya seperti ini kurang lebih setelah singkat cerita dihitung maka menghasilkan nilai persebaran seperti ini semakin besar BS semakin sorry oke ini salah ya ini harusnya BS dia tulis nah semakin besar BS tentunya adalah semakin ini ya tektonik aktif semakin tinggi biasanya seperti itu oke nah sekarang ada ada alternatif lain dimana kita menghitung asymmetric factors dimana gini jadi ini suatu sungai ya teman-teman jadi dia mengalir dari arah sini dari arah selatan ke arah utara dan dia mengalir pada sungai yang bentuknya miring seperti ini atau sengeng ya bahasa malaysia dia miring lalu kan kita tahu juga selain dari ngalir dari sini juga dia dari timur dari timur juga pasti turun ke barat kan karena dia miring jadi kita memiliki bagian bagian atasnya upstream dimana dia ngalir ke bagian bawah sana dan disini adalah bagian dari downstream bagian dari ya mungkin itu bagian yang ini yang mungkin malah dia turun ke bawah sini sebagian oke sampai itu dulu tentunya nanti dari sini kita bisa menghitung nilai nilainya dari AR dan AT AR itu adalah luasan dari area upstream ini jadi area yang memang lebih tinggi ya dibagi dengan dibagi dengan luasan dasnya begitu karena ini kita lihat adalah das yang yang sama ya ini khususnya di daerah-daerah yang biasanya memiliki bentuk kan atralis ataupun rektangular begitu kalau ini kan paralel ya ini atralis atau rektangular nah jadi kita bagi misalkan disini ternyata totalnya adalah 3,2 dan satu daerah yang semua ini memiliki total 4,9 kilometer nah kita bagi menjadi nilainya 65 disini nah apa namanya dia memiliki nilainya 65 tanpa satuan nah lalu untuk apa sih pak denit apa namanya denit basin asymmetry atau asymmetry factor ini nah ini dicontohkan pada kondisi di Montana lineament zone itu teman-teman bisa kita lihat bahwasannya semakin apa namanya semakin jauh dari angka 50 maka dia semakin miring bentukan sungainya nah kita lihat disini ada yang nilainya 45 34 kembali yang 49 yang relatif di tempat yang datar ya walaupun 34 ini mungkin kan di bagian sini nah kalau kita lihat disini 75,1 cukup jauh jaraknya dengan 50 dia di daerah miring disini pun miring disini masih miring dan disini sudah cenderung datar dia sudah mendekati yang kali 50 karena memang panjang dari upstreamnya dan dari downstreamnya itu kurang lebih luasnya hampir sama oke ini untuk denit basin shape nanti teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di buku ya tolong ingatkan saya apabila saya belum sharing buku buku materinya dari Active Stratonic ini oke ini masuk ke parameter perhitungan selanjutnya jadi sekarang kita menggunakan metode perhitungan yang lebih kompleks lagi setelah yang sebelum-sebelumnya kan cukup mudah dan cukup gampang untuk ditangkap nah ini yang kita sebut dengan kurva hypsometrik mungkin sebagian kalian juga sudah mengetahui ya kurva hypsometrik di materi geomorfologi jadi saya rasa ini hanya mengulang saja jadi tentunya hypsometrik index itu ditunjukkan dengan kurva makanya disebut sebagai hypsometrik curve juga dimana sebenarnya pergunaan ini adalah untuk mengetahui ini apa level dari suatu sungai apakah sungai tersebut itu mudah apakah sungai tersebut itu dewasa atau atau jangan sungai tersebut itu sudah masuk ke tahapan yang tua begitu teman-teman semua nah bagaimana caranya kita menghitung hypsometrik itu dengan rumus seperti ini sebenarnya jadi kita memiliki rata-rata elevasi dikurangi minimum elevasi per maksimum elevasi dikurangi minimum elevasi nah itu ya jadi ini adalah rumus hypsometrik yang nantinya kita menghasilkan gambaran seperti ini nah bagaimana sih pak untuk mengetahuinya nah gitu ya jadi ini sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan apa namanya ya menggunakan perhitungan manual ini akan sangat sulit sekali ya kita harus bukan sulit ini akan sangat lama sekali karena memang kita perlu data yang sangat banyak nah contohnya seperti ini disini kan pada dasarnya adalah perbandingan antara kalau kita lihat nih teman-teman di kurva ini ini kurva ini disini ada H kecil dan H besar disini adalah A kecil dan A besar apa sih itu H kecil apa itu H besar kita lihat disini jadi mana area yang mau kita ukur nah area yang mau kita ukur adalah area ya area yang mau kita ukur adalah area di bagian sini misalkan ya teman-teman ya di bagian sini jadi kita memiliki nilai H kecilnya gitu kan kita memiliki nilai sorry area yang kita ukur di bagian yang di arsir disini ya jadi kita ukur dulu area elevasi terendahnya itu kan itu bagian dari H kecilnya lalu dibagi dengan H besar artiannya elevasi total total dari dari pola aliran sungainya itu H kecil per H besar nanti menghasilkan nilai dari 0 sampai 1 tentunya H kecil tidak akan pernah melebihi H besar nilainya itu yang pertama lalu dengan luas dengan area yang sama selain kita ukur elevasinya kita ukur juga luas areanya jadi ada area yang diarsir ini kita luas luasnya lalu kita bagi dengan seluruh luas dash jadi nanti kita menghasilkan seperti ini jadi area ada area yang dimana dia memiliki nilai 1 H kecil H besarnya A kecil A besarnya dimana nah disini kan titiknya atau luasannya seluas ini semuanya sorry luasannya gak ada jadi kita ukur disini ini posisinya disini anggaplah yang ini ya anggaplah yang ini lah nah kita punya disini nah gambarnya titiknya disini nah kita turun ke bawah semakin turun ke bawah maka dia akan semakin bergeser kesini kan dimana A nya pasti akan semakin besar dan H nya pun akan semakin kecil tentunya nah ketika kita punya ketika kita ukur mungkin bisa per cm per 2 cm per 3 cm begitu ya nanti kita akan menghasilkan suatu pola tertentu dimana pola yang begini ya ini mungkin dari ini apa namanya ini besar ya pola yang besar begitu ya ini mendekati 1 lah selamatnya dari angka 50 ini dia masih mendekati 1 ini mungkin sekitar 0,395 di titik 0,5 sini ya ini gitu kalau sama juga disini kan mendekati ini sama nah ini 0,395 ini kita katakan sebagai tahapannya muda ini teman-teman bisa olah pakai software di ArcGIS bisa teman-teman mengikuti menggunakan Excel juga bisa lalu ketika bentukan polanya seperti ini ini kita katakan bentuk sungai sudah mulai mature artinya sudah ada proses penyesuaian disitu ya dan kalau ini mungkin sekitar 0,5 angkanya ini 0,43 disini ya lalu ketika dia di bawah 0,3 seperti ini bahkan sekecil ini ya di 0,176 gitu ya di bagian sininya ini kita katakan sebagai kondisi sungai yang tua begitu nah ini adalah serangkaian perhitungan hypsometrik rekan-rekan sel ya nantinya kita juga lagi-lagi bisa memetakan seperti ini jadi kita petakan mana bagian yang tua mana bagian yang muda mana bagian yang mature seperti ini ya gimana kalau kita lihat nih di bagian tengah ini ada bagian yang tuanya ada bagian yang mature dan bagian mudanya cukup sedikit ya tapi cenderung dekat-dekat dengan sesarnya oke baik kita lanjutkan nah ada parameter lagi jadi masih banyak teman-teman parameternya ya bukan masih banyak ada beberapa lagi ini terakhir sih jadi yang kita kenal disini sebagai streamline gradient index jadi kita mengukur gradientnya atau index dari panjang sungai tersebut nah perhitungan SL ini teman-teman ini berasal dari peta topografi jadi kita bisa menggunakan peta topografi untuk melihat aktivitas tektonik dimana nilai yang tinggi itu apa namanya itu menunjukkan litologi yang relatif resisten dan tentunya ini sangat powerful sekali ketika kita menggunakan pengukuran pada litologi yang sama jadi ini tidak disarankan untuk litologi yang berbeda artinya bahkan apa namanya mungkin bisa kita pisahkan sedimen silikasi plastik dengan sedimen karbonat lalu ada batuan beku dan sebagainya itu mungkin bisa dipisahkan nah bagaimana cara menghitungnya nah ini cukup rumit lagi seperti yang tadi jadi ini dari color dan pintar dimana kita punya daerah ayam sungai seperti ini rekan-rekan ya jadi kita punya daerah seperti ini dengan sungainya gambar ini ya dia mengalir ke bawah tentunya dia mengalir ke arah kanan bawah saya gitu kanan bawah slide ini maksudnya nah kita bisa menghitung dari delta H delta H ini adalah perbedaan elevasi yang dihitung ya lalu ada delta L ini merupakan sebuah panjang sungai pada poinnya gitu ya selisih ya maksudnya apa namanya rentang rentang panjang sungainya dan juga yang L itu adalah total panjang sungainya nah kita punya gambar ini rekan-rekan semua ini adalah L nya itu adalah segini ya sepanjang ini oke sampai sini bisa dipahami ya lalu rumusnya adalah delta H per delta L dikali L dimana delta delta H nya teman-teman bisa kita ukur misalkan disini nih disini ada kita start dari titik 20 meter ya dan ternyata titik yang ingin kita ambil itu ada di sini misalkan ya dan disini memiliki elevasi 40 meter jadi tentunya delta H itu adalah 40 dikurangi 20 kalau disini 60 meter berarti 60 dikurangi 20 nah dalam hal ini titiknya itu 40 dikurangi 20 maka dia menghasilkan 20 meter ya lalu delta L nya berapa delta L nya tentunya kita ukur juga dari sini kan dari titik awalnya nih titik awalnya disini kita ukur begitu ya nah dari titik awal ke titik sini ini adalah memiliki panjang 2 kilo kan ini ada skalanya 2 kilo atau 2000 meter maka kita hitung seperti ini dan singkat cerita dia menghasilkan nilainya 106 gradient meters begitu ya jadi dia akan semakin berangsur meningkat nilainya ya sorry akan berangsur semakin mengecil nilainya seiring sorry ya meningkat tentunya semakin meningkat gradient akan semakin meningkat lebih ke arah hulu begitu ya nah disini ada SL beberapa nih ketika 144 biasanya dia dilembahan seperti ini kalau misalkan untuk shell, sealstone and sandstone begitu ya ini empirical aja percobaan-percobaan yang sudah dilakukan nah SL nya besar itu pasti di slope begitu ya SL nya kecil relatif di bawah 100 itu biasanya landai-landai aja begitu nah itu untuk perhitungan SL ini contoh dari SL teman-teman yang dilakukan di daerah yang sama lagi disini ada loranau mungkin ya disini ada bagian suhnya nah ini ada tentunya semakin apa namanya semakin biru ya ini kan kecil nilai biru semakin merah semakin tinggi oke nah bagaimana cara mengambil data SL tentunya kita kalau misalkan kita mau menghitung gradient index harusnya sih kita hitung ya sepanjang sungainya begitu tapi kalau misalkan memang kita gak bisa mengerjakan secara otomatis begitu ya tentunya kita punya ada patokan-patokan seperti ini ya dia itu berada di antara kontur-kontur yang ada misalkan 400-300-200 ini kan semakin apa namanya semakin tinggi ya dari sini ini puncak bukit di sini adalah rembahannya nah di setiap jarak antar kontur itu diambil sampel-sampel SL nya gitu ya 1,2,3 dan seterusnya itu bagaimana itu caranya oke baik kita lihat di sini ini adalah eh sorry oke kita lihat ini adalah kesimpulannya teman bukan kesimpulannya ini adalah disederhanakan disimplifikasi di sini ada parameter morfometrik dengan hitung-hitungannya dan di sini ada prosedur pengukurannya seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan semuanya dan lalu di sini tujuannya juga sudah disampaikan di sini adalah signifikansinya jadi sepenting apa sih dan ini adalah referensi-referensi yang digunakan ini saya kutip dari Yudi Kara 2017 ya dimana beliau mengerjakan suatu analisis morfometri yang kalau mulut saya cukup powerful gitu nah ini contoh dari apa namanya rekapan ya tentunya teman-teman nanti akan menghasilkan angka di sini nanti kita interpretasi apa maksud dari ini dan saya rasa teman-teman juga bisa mengerjakan ini ya karena kita tidak butuh ke lapangan oh ini adalah kerurusan sungai nah begitu ya dan di sini adalah kerurusan dari struktur ini adalah struktur yang kita interpretasikan sebagai struktur begitu ya lebih seperti itu nanti di sini ada evolusinya dan teman-teman silakan bisa dibaca secara mandiri oke baik apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ataupun ditanyakan langsung pada kelas jadi saya resumekan bahwasannya secara landscape fitur tektonik geomorphologi dapat diklasifikan berdasarkan umur yaitu muda dewasa dan tua lalu geomorphic marker secara umum adalah mencocokkan fitur geomorphologi yang hadir dengan kemungkinan kondisi tektonik di area tersebut dan morfometri merupakan metode untuk menghitung kondisi tektonik geomorphologi secara kuantitatif oke baik terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya dan atensinya kita jumpa pada video pembelajaran selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati